Pemirsa, jika kandang domba atau kambing biasanya kumuh dan bau, namun tidak dengan kandang domba yang ada di Banjar Negara Jawa Tengah. Tak tanggung-tanggung sang pemilik membangun kandang domba seharga setengah miliar rupiah. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas Ainu Siang hari ini. Dan sesaat lagi, akan hadir jurnal Lintas Ainu Siang bersama rekan saya, Aldi Hawari. Ya Aldi, ada informasi menarik apa hari ini? Baik Kevin, tentunya banyak informasi aktual, menarik, dan juga informasi kriminal untuk Anda. Di antaranya pemirsa, ada 5 orang saksi yang diperiksa menyusul meninggalnya bocah berusia 6 tahun. Ini yang merupakan anak artis di kolam renang di kawasan Pondok Lapa, Jakarta Timur. Selengkapnya nanti di Jurnal Lintas Ainu Siang. Oke, tentunya kita akan menunggu ya Aldi ya. Baik pemirsa, terima kasih. Di mana saya Kevin Pakan pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Rumah mewah ukuran 8x20 meter berlantai 2 ini berada di kawasan elit di Banjarnegara. Siapa sangka ternyata ini adalah kandang domba atau kambing yang sengaja dibangun mewah oleh pemiliknya. Pemilik kandang, David Susanto, 35 tahun, sengaja ingin mengubah kesan kandang yang kumuh dan bau menjadi mewah. Tak tanggung-tanggung, sang pemilik menghabiskan uang hingga setengah M untuk membangunnya. Kepersihan kandang juga selalu terjaga dan sehari dua kali dilakukan pembersihan, mulai menyapu dan mengepel. Total sekitar 500 juta. Ini total ada berapa ekor punya pak? Ini semua total 50 ekor. 50. Jenisnya domba apa sih pak? Ini domba batur semua. Keunggulannya apa sebenarnya domba? Kalau keunggulan untuk domba batur ini keunikannya di bulu, bulu, lebat, terus postur juga besar.